Intro Akhirnya adonan jadi juga Dan di tahap nguleni adonan ini, paling lama adalah di bagian mixing 15 menit non-stop dengan kecepatan yang paling tinggi Awalnya kita mau santai, lama-lama pegel Bayangin sih megangin mixer top speed selama 15 menit Udah deh nyerah, balikin lagi ke Bu Ratno yang udah biasa Menurut Bu Ratno, waktu 15 menit untuk mixing adalah ukuran waktu yang pas Karena akan sangat berefek pada tekstur adonan Nah ini hasilnya kayak gini nih, ngembang banget, warnanya putih Ini sudah harus sesuai dengan standarisasi gitu ya Ini standaris seperti ini Jadi memang harus 15 menit Mau berapa pun banyaknya adonan yang dimixer itu waktu mixernya 15 menit Dan dengan putaran tertinggi Ya sudah, ini berarti sudah 15 menit kita mixer Terus kita campur dengan tepung terigu Sudah sudah diayak ya Mau ngaduk? Pencitraan Dikit demi sedikit Bayangin disuruh mixer 15 menit saya nggak sanggup Jadi cuma kuat di 5 menit pertama Abis itu Bu Ratno yang megang Ngaduknya gini ya? Ya Umum biasa ya? Iya Harus satu putaran atau terserah? Putar lipat Terserah sih Putar lipat Pokoknya Atau nyampur ya? Dan kita nggak boleh ngaduk terlalu lama Atau terlalu di Itu ya Diaduk Kanan Nanti ini Kaku Adonannya jadi kaku Ini ngaduknya begini aja Ini harus pakai aturan nih Bu Mirza Karena ini bener-bener Menjaga adonan biar Sukses Sukses Nanti dicetak itu Iya Biarnya Karena kalau kebanyakan diaduk juga Hasilnya Tambahkan susu pupuk Ditambahkan 1 buku Susu buku 1 sendok makan Ini yang dirumah jangan lupa dicatat ya Kita tambahkan Apa itu? Tepung tapioca Tepung tapioca Apa sih gunanya tepung tapioca nih Bu? Ini juga agar renyah Mbak Renyah Oh Tepung tapioca ternyata berfungsi merenyahkan juga ya? Betul Terus terakhir Yang wajib Itu yang nggak Boleh ketinggalan Adalah Wijen Wijennya berapa banyak? Untuk wijen kita kasih 4 sendok Setelah bahan-bahan tercampur semua Dan menjadi kalis Ya diulai ini menjadi kalis Termasuk wijen ya Yang merupakan bahan penting penghasil rasa gurih Adonan pun udah siap dicetak di panggangan besi Dan ini ternyata nggak cuma sekedar buat campuran aja buat hiasan Oh namanya hujen Tapi memang mendukung rasa Betul Oh jadi yang gurihnya itu munculnya dari hujen Ini udah rata ini Mbak Udah siap kita panggang nih Mau coba? Berarti nggak deh kalau itu saya takut Kekentalannya segini itu udah siap dipanggang ya? Iya Memang kekentalannya seperti ini Nggak encer Juga nggak kental Untuk alat pemanggangnya Khusus Khusus kita pakai Ini Mbak Oh ini alat pemanggangnya Jadi bukan open Bukan bentuk pen dan lain sebagainya Ini nggak kotor juga ya Ini karena pekat Tapi memang gini kan Ini sering dipakai Jadi memang seperti ini Oh ada teksturnya juga ya Di sini sudah Membentuk motif Iya Karena ini pekalongan Jadi motifnya batik Batik bukan cilontra Bukan Anggap aja di batik Ya sudah berarti kita masuk ke bagian pemanggangan Iya Seperti apa? Tetap gabung bersama kita di pojok perampil Yuk kita ke dapur ya? Iya Oke yuk Kalau keunggulannya mungkin dirasa ya? Iya Kalau rasa Saya pakai bahannya itu juga pilihannya Jadi Kayak mentega itu juga Yang nggak Yang Yang mentega biasa lah Yang saya Pakai gitu Jadi untuk rasa itu Bisa di Apa ya Dibandingkan dengan yang lain Itu masih tetap unggul gitu Oke Sekarang kita pindah ke dapur Untuk Dimanasin dulu ya Berarti pemanggannya harus dipanasin dulu Kita panasin dulu kurang lebih 5 menit mbak 5 unit ya? Ini dibolak balik berarti? Oh dari atas ke bawahnya ya? Jadi atas ke bawah suhunya sama Itu kenapa harus dipanasin? Biar langsung matang atau bagaimana? Kalau ada Kalau dingin kan nggak bisa Nggak bisa sempurna lelehnya Matangnya juga nantikan lama Oke Jadi kurang maksimal hasilnya Harus kita panasin dulu Ini berarti sudah 5 menit Sudah Sudah siap 5 menit ya? Oke Langsung berarti Bismillahirrahmanirrahim Semoga berarti Di dapur mungil ini Ibu Retno terlihat sibuk Menuangkan sesendok demi sesendok Adonan di atas cetakan motif Harus cepat Karena begitu adonan matang Dan masih dalam kondisi panas Harus segera dilipat Begitu adem dikit Udah susah nekuknya Dan untuk itu Tentu aja dibutuhin Kecepatan tangan yang bener-bener ekspert Lengah dikit Kelar dah Itulah alasannya Kenapa Ibu Retno Manggangnya satu persatu Padahal alat panggangnya itu banyak Mau nyoba? Gak takut Udah liat aja Ini kita tekan dikit Dan ini proses paling lama ya? Iya Proses paling lama Karena adonan yang sudah dibikin tadi Semuanya harus selesai dong? Iya Harus selesai Gak boleh nunggu terlalu lama Kita diemin Harus setepetnya kita panggang Kalau misalnya nih Ketika di tengah jalan Berhenti ada sesuatu Terus nanti dilanjut lagi Rasanya udah beda ya Kalau rasa sih enggak Tapi Cuman tekstur Mbak Teksturnya beda gak? Gak terlalu Soal Nanti kita Kita lipat itu pecah Mbak Oke Kita lipat pecah Gak bisa rapi Ini udah kemana aja di pasarinya Bu? Ini Alhamdulillah udah sampai keluar kota juga sih Ke Jakarta Ke Jakarta juga udah Cuman Harus dibawa pakai mobil sendiri Kalau kita kirim lewat ekspedisi Remuk Mbak Makanya kalau keluar kota Saya Apa? Kemas Ya remuk lah Orang namanya ini juga Super-super ekstra Kita ngemasnya Oke deh sambil nunggu ya Ini selesai semua adonan yang ada di wadah biru ini Kita lihatin aja ya Bu ya Kita lihatin aja ya Bu ya Kirim Kirim